Intro Guna menghindari bentrokan antara dua kubu yang menggelar aksi bersamaan, ratusan personil kepolisian dan sejumlah kendaraan taktis berjaga di tengah masa kedua kubu yang berbeda pendapat. Ratusan masa relawan gerakan 2019 ganti presiden menggelar aksi di pelataran Masjid Agung Batam Center. Dalam orasinya, relawan 2019 ganti presiden menyatakan pergantian presiden tiap lima tahun merupakan gerakan konstitusional karena diatur dalam undang-undang. Pada saat yang sama, relawan Jokowi dua periode juga melakukan aksi yang sama. Ratusan masa relawan yang tergabung dalam pecinta Jokowi ini menggelar senam santai di depan kantor DPRD Kota Batam, Jalan Engkuputri, Batam Center. Mereka berada sekitar 50 meter dari aksi kubu yang berbeda pendapat. Mereka mendukung presiden Jokowi karena dinilai sukses bekerja untuk rakyat. Guna menghindari bentrok antara kedua kubu, polisi memisahkan lokasi kedua kubu dengan penyekatan dan rekayasa lalu lintas. Kapolres menyebutkan, ada sebanyak 800 personel gabungan yang diterjunkan untuk pengamanan aksi dari kedua kubu. Aksi dua kubu ganti presiden dan tetap Jokowi 2019 menghentikan aksinya menjelang sholat zuhur. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.